Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Hari ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Pendeta Ageta Putri Awijaya dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Bicara Omong Kosong berdasarkan ayub 4 sampai yang kelima Bersama saya Helen Jayanti yang saat ini sedang melayani di GKI Kejayan mari kita renungkan bersama-sama Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa Tuhan hari ini kami bersama-sama datang untuk merenungkan firmanmu kiranya renungan ini dapat menjadi pelita bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus, amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari ayub 5 ayat 8 Saya akan membacakannya untuk kita semua Tetapi aku tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku Dalam suatu peristiwa Banjingir Bandang sebuah rumah tua hanyut terbawah arus Rumah itu ditinggali oleh sepasang suami istri yang sudah tua rentah Mereka telah lama tidak merenovasi rumahnya karena tidak memiliki biaya Anaknya pun tinggal jauh di kota dan masih berjuang untuk kehidupannya Di tempat pengungsian seorang tetangga yang mengunjungi mereka Saya sejak dulu tidak setuju Menurutmu apakah perkataan seperti itu tepat untuk dikatakan dalam situasi tersebut? Mengapa? Pada teks Alkitab kali ini Elifas berbicara panjang lebar untuk menghibur ayub Intinya adalah bahwa ia memperoleh pengertian kalau orang benar tidak mungkin dihukum Allah Artinya jika ayub tidak bersalah Penderitaannya pasti akan berakhir Padahal ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan tidak pernah punya bukti bahwa ayub melakukan kesalahan Ia juga menyombongkan diri bahwa kalau hal itu terjadi padanya ia pasti akan mencari Allah Padahal ia sendiri belum pernah mengalami apa yang diderita oleh ayub Tins, dua hari lalu kita telah membaca bahwa ada kalanya penderitaan juga dialami oleh orang-orang baik dan yang tidak bersalah Karena itu alih-alih menghakimi dan menuduh seorang menderita karena kesalahannya lebih baik kita menunjukkan empati Hari ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita katakan terlebih ketika hal itu disampaikan kepada orang yang menderita perlu kita pertimbangkan Kita perlu memilah hal-hal yang tepat untuk dikatakan sesuai dengan situasinya Jangan sampai kita hanya bicara omong kosong yang belum tentu benar dan justru membuat orang yang mendengarnya semakin menderita Mari kita tutup rendungan kita hari ini dengan doa Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firmanmu dimana ayub mengalami penderitaan dan elifas diharapkan Tuhan untuk Tuhan hari ini kami bersama-sama diingatkan untuk memiliki empati yang baik Kami alih-alih tidak merasakan apa yang diderita oleh orang lain tetapi kami bisa mengendalikan respon kami ketika melihat orang yang menderita Tuhan tolong kami supaya menjadi remaja-remaja yang baik yang memiliki perkataan yang baik dan bisa menghibur orang yang sedang dalam kesulitan Terima kasih ya Tuhan Yesus Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton